Terima kasih 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 Lalu dia katakan lagi Waktu dia parkir mobil Karena panas Buka kaca Jadilah sedikit Lalu dia sekolah Kemudian Waktu dia kembali Masuk ke mobil Disitu sudah ada Masuk ke dalam tempat Dulunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang kadang-kadang pada waktu dia merasa suka cita Dia seringkali melupakan hal-hal yang rohani Pada waktu merasa sukses, hal-hal rohani itu dilupakan Dia seakan-akan mengatakan, saya tanpa Tuhan pun, saya bisa sukses Saya tidak percaya Tuhan juga bisa sukses Banyak teman-teman saya yang tidak percaya pada Tuhan berkata demikian Saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu Yesus, saya sukses kok Bahkan lebih kaya daripada saudara, lebih kaya pada anda-anda semuanya Punya banyak pengusahaan, mau ke luar negeri bisa, mau beli apa saja sanggup Dan sebagainya, anak-anak saya bisa sekolahkan di Amerika Dan sebagainya saya bisa datang ke Amerika berulang kali Teman-teman yang dari Amerika mau pulang ke Indonesia, pikir 3-4 kali gitu ya Dia bisa datang 2-3 kali Saudara yang saya sentuhkan, saya tahu benar dia sukses Tapi kesuksesan seseorang itu tidak tergantung kepada apa yang dia miliki sekarang Dalam arti materi Saya lebih mengatakan kesuksesan seseorang itu adalah Lebih daripada apa yang dia miliki semestinya Yaitu kalau dia memiliki Tuhan Saya waktu disiap, ada seorang anggota gereja Kasih kaos kepada saya warna merah Lalu dia tulis 100 kurang 1 Sama dengan berapa saudara? 99 99 ya Pintar-pintar Makanya pintar hitung juga gitu ya 100 kurang 1 sama dengan 99 Tapi enggak, dia tulis 100 kurang 1 sama dengan 0 Kenapa saudara? Ada yang mau tebak Kenapa? 100 kurang 1 sama dengan 0 Pertama saya tanya kepada dia Kenapa 100 kurang 1 sama dengan 0? Dia katakan, kita punya 100 Kita punya banyak Tapi kurang 1 Tuhan Yesus Hidup kita itu semua 0 Saudara bisa banyak 0 Saudara tulis cek dengan 10 0 Banyak Pernah saudara tulis cek dengan 10 0? Pernah enggak? Saya pernah tulis tapi enggak bisa dibawa ke bank Nolnya banyak 10 lah nolnya Tapi kurang angka di depan 1 Itu tetap 0 Iya kan? Tetap tidak berlaku Jadi perlu 1 Atau 2 Bukan 2 lah Contohnya perlu 1 yang di depan itu Jadi maksud saya adalah Kalau hidup kita 0 semuanya Kita tidak mendapatkan yang 1 itu Tidak ada artinya Banyak 0 Maka semua akan jadi 0 dalam hidup kita Saudara yang saya cek dengan Tuhan Dalam hal kita banyak contoh Dimana orang-orang yang mengalami kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan Mujijat terjadi dalam hidupnya Dimana Tuhan memberkati Ayub Tuhan berkati kembali Banyak Abraham Tuhan juga berkati Tapi sering kali kita merasa keliru Kita pikir kalau dia kaya baru itu diberkati Oh saudara kalau saudara kaya tapi sakit penyakit meluruh tidak ada artinya juga Lebih baik saudara kita tidak punya semuanya itu kan Nah saudara yang saya kasih tau itu sebabnya kita mohon Tuhan memberkati kita Ini adalah suatu berkat yang luar biasa dalam hidupan kita Yang dengan catatan Dimana Tuhan mengasih kita dengan sepenuhnya Dan kita mengasih dia juga dengan sepenuhnya Konon ceritanya sebenarnya dikatakan hidup manusia itu Ini intermision Di zaman awal Konon ceritanya bukan cerita kita Katakan Tuhan menciptakan Pertama sekor sapi Katakan saudara pendari yang tercinta ini Beliau berkata kepada sapi itu Hari ini ku ciptakan engkau Sebagai sapi Kamu harus pergi ke padat rumput Kamu harus bekerja dengan trik matahari Dan aku tetapkan umurmu 50 tahun di dunia ini Sang sapi keberatan Masa kerjanya begitu dikasih 50 tahun Lama sekali Maka saya keberatan dengan 50 tahun Kiranya 20 tahun cukup lah Kalau mau susah-susah 20 tahun cukup Dan ku kembalikan pada Tuhan Kata sapi yang 30 itu kembali pada Tuhan Di hari kedua Tuhan menciptakan monyet Dikatakan hai monyet Hiburlah manusia Aku berikan kepadamu Umur 20 tahun Lalu sang monyet berkatakan Apa? Menghibur Membuat orang-orang ketawa Dengan 20 tahun Bosan-bosan katanya Masa lama sekali Maka Dia minta Supaya di diskon Aku akan kembalikan 10 tahun Jadi Sekarang teman setuju Monyet itu dikasih Umur 10 tahun Hari ketiga dikatakan Tuhan menciptakan anjing Apa yang harus Menjaga pintu rumah Pintu rumah majikanmu Kalau dia pergi kemana-mana Kalau ada pencuri yang masuk Setiap orang yang menjaga Engkau harus gong-gong Kepada dia Dan engkau akan diberikan Umur 20 tahun Si anjing juga menolak Capek sekali Hanya menjaga Menggong-gong Memperhatikan rumah orang 20 tahun Lama loh itu Ya akhirnya Setuju Tuhan kembalikan 10 tahun Ya jadi Dia kembalikan kepada Tuhan 10 tahun Dia tinggal 10 tahun Di hari keempat Tuhan menciptakan manusia Manusia itu diberikan tugas Makan Tidur Tidur Bersenang-senang Manusia yang pertama Kayaknya Ciptaan-ciptaan Makan Tidur Bersenang-senang Santai Pacaran Di Taman Eden Enak ya Berdua terus Gak ada sayangannya Wah Senang sekali Dia gak perlu curiga Kalau Si wanita Melirik Pelia-pelia lain Si wanita juga Gak perlu curiga Kalau dia melirik Wanita lain Dan sebagainya Jadi Gak pernah merasa curiga Gak pernah merasa cemburu Masa dia cemburu Sama Lembu Dan gamanya Jadi Gak ada bikin Wah Lalu dikasih waktu Senang-senang Makan Tidur Senang-senang Inilah hidupan Yang akan kuberikan Engkau menikmati Dan Engkau Kuberikan hidup Selama 20 tahun Wah Protes manusia ini Senang-senang Begitu Dua waktu Tidur Gak cukup Kasih yang banyak dong Akhirnya Terus Banyak hati Dia setuju Oke Kamu Banyak Sekarang Saya kasihkan Itu tadi Sapi Kembalikan padaku 30 Saya kasihkan padamu 30 Anjing Tadi Kembalikan 10 Saya kembalikan kepada kamu Kasihkan pada kamu Kemudian Monek Berikan kembali Kepada 10 Saya kasihkan kepada kamu Jadi semua ada berapa 30 Tambah 20 10 Tambah 20 70 70 Itu sebabnya Itu sebabnya Dalam cerita ini Dikatakan Maka Manusia itu Hidupnya Terima kasih